Anda kembali bersama kami dan kita beralih ke informasi lainnya. Revitalisasi kawasan wisata Banten Lama baru bisa selesai 2 hingga 3 tahun mendatang. Akibatnya promosi kawasan wisata Banten Lama yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Banten harus ditunda. Proyek revitalisasi kawasan wisata Banten Lama yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten direcanakan baru akan selesai 2 hingga 3 tahun mendatang. Sehingga rencana promosi kawasan wisata jagar budaya Banten Lama tersebut juga terpaksa harus ditunda. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Neng Nur Cahyati mengatakan ditundanya promosi kawasan wisata Banten Lama merupakan amanat dari Gubernur Banten Wahidin Halim. Menurutnya jika promosi kawasan wisata Banten Lama dipaksakan, sementara revitalisasinya belum selesai, dikhawatirkan akan mengecewakan pengunjung. Pak Gubernur tunda sebentar untuk Banten Lama. Artinya bukan tidak boleh mempromosikan, tapi jangan dipromosikan dulu besar-besaran, sebelum rapi. Karena khawatir kalau kita jual kemana-mana Banten Lama, dalam proses revitalisasi orang akan kecewa. Orang datang, sudah pembangunan, dan sebagainya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Lama, 2-3 tahun ke depan. Neng Nur Cahyati mengaku saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proyek revitalisasi kawasan wisata Banten Lama, diantaranya penataan tempat kuliner, tempat parkir kendaraan, sterilisasi lingkungan, serta belum tertatanya alur penghubung destinasi wisata Banten Lama. Dari Serang Bantun, Dede Supandi, Jawa Positipi.